Pihak kepolisian, sektor Jambi Timur berhasil mengamankan pelaku penggelapan dan penipuan suatu udit sepeda potor pada 4 Desember 2024. Dalam kasus penggelapan dan penipuan kendaraan roda 2 yang dialami oleh seorang warga sejenjang kecamatan Jambi Timur bernama Daren Adonis Merai, yang dilakukan oleh seorang berinisial IP 29 tahun, tinggal di wilayah kecamatan Palmerah, kota Jambi, dengan modus penawarkan pekerjaan. Ke Polsek Jambi Timur AKP Edi Marti mengatakan, pelaku yang berinisial IP berhasil diapankan oleh pihak kepolisian. Kini pelaku dilakukan penahanan di Polsek Jambi Timur setelah melakukan penyelidikan dan mengecek TKP serta saksi dan barang bukti. Kini polisi telah menetapkan dan menaikkan status pelaku menjadi tersangka. Akibat perbuatannya, tersangka dikenakan pasal 372 atau 378 KUHP dengan ancaman 4 tahun kurungan penjara. Pada saat bertemu tersebut, korban dijanjikan akan mendapatkan pekerjaan sebagai mekanik bengkel di daerah Sirincang. Tapi dalam perjalanan tersebut, oleh si pelaku ini berpura-pura untuk meminjam sepeda motor dengan alasan untuk mengambil uang ataupun lain sebagainya. Nah, karena janjinya sebentar, setelah sepeda motor diserahkan oleh si korban, selanjutnya sepeda motor itu tidak lagi ditembalikan. Dan akhirnya korban melaporkan ke pihak Polsek. Selanjutnya dari unit reskrim, sudah melakukan penyelidikan berkait dengan cek TKP dan lain sebagainya. Dan memeriksa beberapa saksi, kita tetapkan si kikram ini, si puat ini sebagai tersangka. Dari perbuatan dilakukan tersangka, kita kenakan pasal 372 atau 378 kawabidana dengan ancaman hukuman 4 tahun. Dan terhadap tersangka, kita lakukan penahanan di Polsek Jendimur. Untuk kerugian yang dialami oleh pihak korban, yaitu 1 unit sepeda motor dengan harga senilai Rp17.000.000. Itu saja reka-reka. Heri Zulkifli, Heru Syaputra, Jik TV, melaporkan.